Hai Smiley Studies, saya Aldri Juwana dalam Smart News Update edisi Jumat 24 Maret 2023. Smiley Studies, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa larangan untuk buka puasa bersama hanya berlaku untuk pejabat ataupun ASN, bukan untuk masyarakat umum. Pramono mengatakan surat yang diterbitkan hanya ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pemerintah Daerah, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kepala Badan serta Lembaga Pemerintahan. Pramono mengungkapkan salah satu alasan aturan ini diterbitkan, yakni karena saat ini pejabat pemerintah maupun ASN tengah menjadi sorotan masyarakat untuk persoalan gaya hidup yang mewah. Berita selanjutnya, Stasiun Halim di Jakarta Timur yang ditargetkan akan rampung pada pertengahan tahun 2023 akan terintegrasi dengan berbagai angkutan umum masal, baik angkutan perkotaan maupun antarkota. Menteri Perhubungan Budi Karya Subadi mengatakan keberadaan Stasiun Halim sangat strategis di mana stasiun ini akan menjadi titik temu dari sejumlah angkutan umum masal seperti LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan JR Connection jurusan Blok M Jababeka. Stasiun Halim diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Jakarta. Berita terakhir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memperbolehkan para pedagang untuk berjualan barang-barang bekas termasuk pakaian bekas selama barang tersebut bukan barang impor. Ia menegaskan yang dilarang pemerintah adalah aktivitas impor barang bekas. Ia menjelaskan larangan impor barang bekas masih mengacu pada peraturan yang diterbitkan kemendak nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smarties Update berikutnya.